Hingga saat ini sejumlah korban dan juga beberapa bagian pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari 2021 lalu masih belum ditemukan. Dengan pertimbangan itu, maka operasi pencarian telah diperpanjang kembali oleh Basarnas. Perpanjangan dilakukan untuk 3 hari ke depan sampai dengan tanggal 21 Januari 2021. Pada Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas memperpanjang 3 hari masa pencarian puing dan juga korban kecelakaan pesawat Sriwijaya RSJ-182. Ruta Jakarta-Pontianak yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Kepala Basarnas Marsikal Madia TNI Bagus Puruhi tematakan pada masa perpanjangan itu pihaknya akan mengevaluasi temuan per hari untuk melihat hasil efektivitas, kendala, dan segala sesuatu yang ada di lapangan. Pada masa perpanjangan, Basarnas akan kembali melihat perkembangan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya terhadap proses pencarian. Basarnas pada Jumat 15 Januari 2021 lalu juga telah memperpanjang masa operasi pencarian pesawat Sriwijaya RSJ-182 di wilayah perairan Kepulauan Seribu selama 3 hari sampai pada Senin 18 Januari 2021. Sampai saat ini, tim SAR diketahui belum menemukan perekam suara kokpit pesawat Sriwijaya RSJ-182 yang ada pada CVR. Tim penyelam yang melakukan pencarian juga sempat mengalami kendala seperti cuaca hingga menyulitkan proses evakuasi. Bagus Puruhi temengataikan perpanjangan operasi pencarian korban kembali dilakukan dengan alasan kemanusiaan. Pihaknya berharap bisa menemukan seluruh korban hingga bisa menyerahkannya dan juga dimakamkan oleh keluarga. Menurut Bagus, pihaknya berusaha memahami situasi keluarga korban yang sangat mengharapkan agar semua korban dapat teridentifikasi. Perpanjangan waktu pencarian juga sebagai pengganti waktu operasi pencarian yang sempat tertunda akibat cuaca buruk. Yang menegaskan tidak ada pengurangan jumlah unsur yang terlibat dalam pencarian tersebut. Menurut Bagus, pihaknya berusaha memahami situasi pencarian tersebut. Hari ini kurang bagus di lokasi pencarian. Sehingga untuk hari ini kita baru mendapatkan dua kantong jenazah. Dua kantong sepanjang kecil badan pesawat dan satu potongan besar bagian pesawat. Sehingga total 310 kantong jenazah, 60 kantong kecil bagian pesawat dan 55 potongan besar pesawat tentunya selain FDR dan CVR elektronik unit yang sudah ditemukan. Walaupun cuaca hari ini jelek, namun tim SAR gabungan masih tetap semangat, tetap melaksanakan operasi pencarian dengan semaksimal mungkin. Dan dalam kesempatan ini saya mengumumkan bahwa pelaksanaan operasi SAR kita berpanjang tiga hari lagi. Jadi saya ulangi, setelah mempertimbangkan berbagai macam hal, tadi kita berbincang rapat dengan Kemen Hub, dengan KNKT, dengan DVI, dan dengan pihak terkait. Sehingga operasi SAR kita berpanjang tiga hari lagi. Dan tentunya seterusnya kita akan evaluasi per hari untuk melihat hasil, melihat efektivitas, melihat kendala, dan segala sesuatu yang ada di lapangan. Hari pertama, hari kedua, dari perpanjangan akan kita lihat untuk menentukan. Terima kasih telah menonton!